Reski Aditya telah lama berkecimpung di dunia entertainment dan pernah merasakan karir yang naik turun tak jarang pula suami Cetra Kirana ini mendapat batu sendungan yang menguji kehidupannya sebagai seorang publik figur Reski Aditya Drajat Moko merupakan nama lengkap dari aktor kelahiran Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 26 Februari 1985 atau 37 tahun yang lalu dikenal dengan nama panggung Reski Aditya Ija merupakan putra pasangan Tri Jogo Drajat Moko dan Ratna Prita Reski diketahui pernah bersekolah di SMA Al-Azhar Kemang pertama dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Binanu Santara kampus tersebut ia mengambil jurusan teknik industri agama Reski Aditya diakini Islam Reski Aditya tergolong aktor senior di layar kaca Indonesia bagaimana tidak ia telah berkarir sejak tahun 2004 yang itu artinya sudah 18 tahun hingga 2022 karir Reski dimulai ketika ia berperan dalam sinetron Adam dan Hawa pada tahun 2004 yang lalu sejak saat itu ia mendapat kesempatan mengembangkan bakat aktingnya lewat berbagai sinetron, film hingga FTV di samping terjun di dunia seni peran, Reski Aditya juga dikenal sebagai seorang model debut Reski Aditya di layar lebar dilakoninya pada tahun 2006 ketika ia mendapat peran sebagai Arifin dalam film berjudul Jatuh Cinta Lagi setelah itu Reski membintangi film Suka Masuka 2009 sebagai Reski, Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abang 2021 dan Hantu Baru pada tahun 2022 Sebagai aktor spesialis di sinetron, ia telah malang melintang di layar kaca Indonesia dengan ambil peran di sejumlah judul mulai dari Cinta Kelas, Anak Cucu Adam, Aku Bukan Aku, Benci Jadi Cinta, Separuh Aku, Malaikat Cinta dan Masih Banyak Lagi Dua serial whip pernah dibintanginya, yakni brutal pada tahun 2021 dan tersanjung The Series pada tahun 2021 sementara untuk FTV, Reski Aditya pernah muncul di Cokis Kelu Aku 3 Menit, Cokis, Luna dan Aina, Dua Wanita Cantik dan lainnya Berkat karya kerjana di atas, Reski Aditya mengukir sederit penghargaan seperti dianugerahi sebagai aktor terfavorit di Panasonic Gobble Award 2012 nominasi aktor ngetop SCTV Award 2008 nominasi aktor terfavorit Panasonic Award 2009 nominasi pernikahan terkis, kiss award 2020 dan lain sebagainya ini di luetan ini di luetan kita kita Terima kasih telah menonton